Hai ini ada centeng kembangkol berikut bandar juga Bos gimana ini kembangkol hari ini rungkat kosong hujan kosong total kosong kosong total hari ini Mbak Cipitung dah berarti naik lagi kabur kemana mau kabur kemana hehehe parah ini Oke apalah geneng eh apa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kembali lagi bersama saya ini akan bisa jaga dan selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lain ayah sekali lagi yang belum subrek-subrek karena subrek di gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya pantauan kita di siang hari ini untuk menelusuri harga-harga cabai dan harga sayuran ya yang prediksi yang sesat cabai di siang hari ini di hari ini bakalan naik ya makanya kita akan melusuri 10 dan untuk info lebih lengkap yang ikutin aja videonya sampai selesai selamat menikmati terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kembali lagi bersama saya yang selalu menelusuri harga-harga cabai dan harga sayuran nah sebelum kita menelusuri harga cabai sesuai dengan ramalan yang sesat yang katanya cabai di hari ini bakalan ada keributan nanti bakalan kita telusuri ya kita akan bertanya pada semua bandar bertanya semua yang belanja ya murah mahalnya ya sebelum kita bacakan di dunia percabian kita akan bacakan terlebih dahulu di dunia percayuran dulu ya karena untuk di percabian masih dalam penelusuran di dunia percabian di sini ada yang bongkar kacang ya kacang kalau di siang hari lakunya sekarang menurun ya di angka 5.000 rupiah ini pun kita masih punya kacang tercantik ya ini tadi dijual 4.000 yang tercantik ada juga yang 5.000 ya dan ada juga kacang yang mau dibuang ini salah satu kacang yang mau dibuang ya nih ini kacang semalam mungkin yang mau dibuang udah pada kisut ya kacang aja setiap ada kacang pasti ada timun ini adalah salah satu timun bandana yang restan semalam banyak banget restana kacang nih eh timun ya ini timun bandana ya timun bandana yang bercantik cuma ngejual 3.000 rupiah tapi restan banyak banget yang 2.000 yang 1.000 pun banyak untuk timun ya dan untuk buncis pun harganya menurun kalau buncis yang hijau buncis yang cantik itu harganya sekarang ya itu mungkin masih di angka 5.000 4.000 tapi buncis yang putih ini udah tiga hari nih ini buncis kita udah tiga hari yang putih ya dijual 2.000 ya kalau ada yang mau dijual tapi semalam cuma ngejual cengkoh nih dan untuk di persayuran ini udah mulai ada peringkat penaikan seperti pare ya terong oyong ya untuk pare ini apalagi neng eh apa apa apaan eh mengapain eh untuk harga pare ya di siang hari ini udah laku di 4.000 lagi dan untuk terong merah itu udah laku di angka 6.000 ya buah kerennya terong warton itu 4.000 5.000 oyong oyong pun sama ya oyong di angka 5.000 intinya udah ada penaikan semua sampai ada juga yang ngejual oyong 6.000 aja ya dan untuk terong bulat sekarang di siang hari ini terong bulat ngejual di angka 5.000 4.000 ya kalau eceran 5 kilo 10 kilo itu harganya di angka 7.000 8.000 aku karena itu udah masuknya ke centeng bos ya harganya beda lagi kalau mau centeng tergantung terong bulat apel terong bulat kupa terong bulat gelatik terong bulat si kaca itu sama udah naik di angka 5.000 rupiah saja untuk yang tercantik set dunia ini penampakan kacang yang nanti bakal dibuang nanti malam bakal dibuang ini udah nggak bakalan terjual ya ini karena kacang semalam dan ini penampakan timun yang banyak sekali restan timun ya dan disini juga ada engkol medan yang harganya 70.000 rupiah dengan berat bersih 20 kilo tapi kalau untuk engkol daerah engkol tuwal itu harganya di angka 3.000 yang 2.000 yang cenggokun banyak ya untuk engkol dan untuk daun bawang dan seledri ini bersaing ketat ya seledrinya itu sampai kosong total tapi daun bawangnya banyak daun bawang harganya woset mantok woset biat biat bekerja yang biat tuh hahaha hahaha ini adalah salah satu daun bawang yang banyak ya daun bawang sampai ngejual 7.000 8.000 eceran 15.000 karena seledrinya mahal sampai kosong total seredri diangka 40.000 rupiah saja ini adalah salah satu penampakan terong yang lagi pada direbutin karena terong harganya udah diangka 6.500 disini jengkol udah dibuka harga jengkol di siang hari udah ada yang 5045 tapi jangan khawatir buat yang belanja ada kecil-kecilan ada yang harganya 35 pun ada ya dan disebelahnya ada jagung eh ini sebelah ini jagung mah tuh harga jagung yang ke 3500 jagung Bandung yang 4000 juga ada jagung mah banyak penampakan jagung dan ada nah ini apa bawang 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 cutting di 37.000 rupiah yang bersih bawang yang biasanya 35 bong-bong b25 ribu rupiah saja ini jahe banyak penampakan jahe ini jahe empet jahe gajah disini kumpul nih harganya harganya ada yang jahe itu ada yang 25 ada yang 20 kunyit juga banyak disini sampai ngunjung ngajung-ngajung gini bandar besar coba ntar jengkol itu tuh 70 katanya jengkol kosong kan With that ini di mobil sudah ada selada kereting selada kereting harga di Rp10.000 untuk brokolinya Rp20.000 untuk kemangkol harganya sekarang di angka Rp14.000 Rp13.000 kemangkol kerawang kalau kemangkol Bandung harganya itu murah di angka Rp8.000 rupiah saja ya dan ada pakca juga itu pakca harganya sekarang lagi berada di angka Rp7.000 Rp7.000 rupiah ya nah ini sasin yang viral sasin harganya sampai di angka Rp7.000 rupiah ya seharian ya kosong untuk apa namanya jagung banyak tuh jagung pakcoy Rp6.000 koceng sampoknya harganya di Rp2.000 ya dan ini ada buncis dan tomat bawang nih wortel medan berat harganya Rp180.000 berat bersih 5 kg 10 kg nah tomat ini tomat tomat tonoh banyak yang ngejual Rp10.000 tapi banyak yang bertahan di Rp12.000 ya untuk kentang di yang harga masih di angka Rp14.000 kentang Bandung ada yang 10 ada yang Rp12.000 itu kentang masih ngajung-ngajung ya dan apa namanya eh ini buncis buncis ini nih yang saya bilang buncis cantik nih biru yang hijau ini ini cuma Rp4.000 buat lakunya lagi parah menurun drag bisya adalah busiam harganya Rp2.000 ya kalau labu acarnya itu harganya masih di angka Rp6.000 Rp7.000 ya nampakkan jagung banyak dan disini ada bawang bawang berbes ya bawang berbes ini ada yang Rp18.000 ada yang Rp20.000 bawang yang bahasanya banyak itu yang beris harga murah bos bawang pada basah ya ada juga yang Rp15.000 ada di sini tomat bagus mau masih 12 ini penampakan pakcoy banyak dong ada kacang tanah juga kalau di Acer itu sekitar dua kilo mahal bus kacang tanah sampai 25-22-20 karungan Rp15.000 untuk ini penampakan jagung putren yang masih ngajung-ngajung kalau karungan murah cuman diangkat Rp2.000-3.000 tapi kalau dari kupas mahal harganya sampai diangkat Rp10.000 Rp10.000 untuk jengkel muda jengkel kulit Rp15.000 meninjau Rp20.000 pulit meninjau Rp10.000 dan meninjau Rp10.000 Rp10.000 masih harga masih standar belum ada peringkat penaikan untuk disayuran aja oyong dan terong yang naik seperti ini untuk centeng dipilihin yang yang bagus yang jeleknya dikeluar keluarin ya biar lakunya mahal makanya kalau gelomba centeng itu beda harganya ya selisih sampai Rp2.000-3.000 sekarang dipilih ya ini penampakan kacang yang bakalan tarif uang ini buncis kita yang udah tiga hari buncis kita udah tiga hari nih bos jauh-jauh sini yang lagi viral mau kabur kemana mau kabur kemana oke oke ini yang pun hati-hati capek ntar malam bakal naik capek naik dulu naik bakalan naik hati-hati capek malamnya pernah naik semua malam naik mulu aduh-aduh oke oke ini penampangan sosial yang direbutin ya sosial kosong total ya sosial kosong total direbutin sosial sosial direbutin kita dilampak capek ini di blok L kalau nggak salah di pojokan sekali ini cabai semua dan bawang kacang tanah ini yang saya bilang ngkol ya bos yang seribupun banyak seperti ini ini ngkol yang disebut ngkol daerah ya ini ibarat restan semua ini pada restan semua nih sampai ke sana ya kalau untuk brokoli udah kita sebutin semua brokoli harganya kita sebutin cabai semua bawang ya ini ada centeng kembang kol berikut bandar juga bos gimana ini kembang kol bos hari ini rungkat kosong hujan kosong total kosong total hari ini Pak Pak Cipitung dah berarti naik lagi harganya dong naiknya 14.000 hari ini 14.000 salam-salam buat petani kembang kol iya bener dah salam-salam dah biar-biar sehat semua oke makasih siap-siap ini kembang kol ini 14.000 13.000 masam meninjok ini disini ada apa namanya kacang tanah dan ini adalah salah satu cabai ori sesuai ramalan yang sesat ya untuk cabai ori sekarang bakalan naik ya harganya di siang hari ini ya bukan malam ini siang harga siang masih belum stabil tapi ramalan yang sesat bakal jadi kenyataan di siang hari ini tadi sekitar jam 12 jam 1 banyak yang beli cabai di angka 35 ya ori ya tapi sekitaran di jam 3 udah banyak yang beli cabai di angka 40 ya itu ori kayaknya semakin malam ini semakin mahal karena bandar banyak yang gak turun di hari ini ya salah satunya bos ini yang dari pesisir bos ini nih yang gak turun tuh dia yang gak turun ya dari pesisir dari pesisir terus yang disitu gak turun terus yang kita sorot setiap hari itu si kamal gak turun saya sendiri hari ini gak punya ori ya gak turun kayaknya agak banyak yang gak turun ya posisinya agak harga ori kayaknya bakal naik malam harinya buat khusus buat yang belanja berhati-hati aja karena malam hari ori bakal naik pesat sampai sekarang di jam 4 ini harga ori udah mencapai 40 ribu eceran 5 kilo 5 kilo ya kalau bandar tadi jam 12 masih banyak yang ngeluarin 35 intinya yang semalam cuma 30 ribu 32 hari ini naik pesat untuk di bawah cabai ori ini adalah perentol borga muntilan galen itu udah ada yang ngejual 35 rata di 30 ribu rupiah saja untuk keriting CMK di siang hari ini pun pengen naik harganya semalam CMK banyak yang sosor 35 sampai 40 tapi di hari ini yang beli 5 kilo 5 kilo udah banyak yang lapor ke saya di angka 50 ribu rupiah dan tapi ada juga yang masih beli 40 mungkin sesuai dengan barang dan kecantikannya seperti itu untuk cabai keriting hijaunya itu masih seperti biasa di angka 10 ribu TW hijau 20 ribu CMB cabai merah besar di 50 ribu rupiah saja untuk caplak di depan kita ada caplak harganya di angka 20 ribu rupiah silir di 20 ribu rawit hijau tanjung 15 dan rawit putih di 15 ribu rupiah saja untuk di dunia perjabian mungkin selesai kita lanjut terus mencari informasi yang belum kita dapatkan ya hari udah larut sore dan saya pun udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurutkan rezekinya amin-amin ya kita kembali lagi di video besok eh nanti malam ya apakah harga-harga di siang hari ini akan terus naik apakah ada perubahan akan turun sesuai ramalan yang sesat di hari ini kalau cabai berhati-hati aja bakalan naik ya dari kemarin juga yang sesat meramalkan intinya salam sukses aja buat seluruh tanda sedunia salam sukses aja buat seluruh pedagang sedunia salam sukses aja buat semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sub indo by broth3rmax